Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya apa kabar Di video kali ini aku mau ngajak kembali teman-teman Untuk jalan-jalan virtual Dan ini ngelanjutin yang kemarin ya Kita lagi menuju ke Uluwatu ya teman-teman Dari tanah laut kita mau lanjut ke Uluwatu Rencananya seharian ini mau dihabiskan Untuk jalan-jalan saja Nah karena kita nggak mau nonton tarik kecak Bukan nggak mau karena kita nggak nonton tarik kecak Jadinya kita pulang dulu Ini kalau orang-orang ini Mereka itu lagi nunggu sunset Kemudian nanti nunggu tarik kecak dulu Jadi begini suasananya Di Uluwatu ini ya teman-teman Banyak banget orang-orang Bule, orang-orang turis dari luar negeri Ini banyak banget Didominasi sama Orang-orang ini ya Orang-orang Pokoknya berkulit putih, kulit hitam Sama kulit yang itu juga ada semuanya Nah ini suasananya Bener-bener rame banget Nah itu lagi pada Beli tiket Tiket masuk Untuk ke itu Untuk ke tarik kecak ya teman-teman Nah tadi aku sempat buka Kacamata ya teman-teman Karena dapat informasi dari Om Supir katanya Disini tuh kan pertama kali masuk Itu banyak monyet ya teman-teman Jadi mereka itu tertarik Dengan kacamata Sampai sempat ada wisatawan Yang kacamatanya itu Diambil sama monyet Nah jadi Daripada kacamata aku Diambil sama monyet Mendingan aku simpan dulu di tas Nah tapi ternyata aman Gak ada monyet Cuma pas masuk ke sebelah sininya Baru ada dua monyet ini Tapi mereka sepertinya Cuek-cuek aja tuh Gak tertarik dengan kacamata Jadi memang akhir-akhir ini Mataku ini kurang begitu sehat ya teman-teman Semenjak dipakai terus Untuk ngedit video di HP Jadi kayak ada Kayak bangun tidur gitu Nah seperti ini Nah kebetulan adik aku tuh Punya kacamata Jadi dia itu punya dua kacamata Ada minnya katanya setengah Jadi aku pake ternyata enak juga Jadi enaknya lagi Kacamata ini tuh Bisa dipake jalan-jalan gini Soalnya bisa berubah Bening Kalau misalkan di tempat teduh Kemudian kalau di tempat yang lebih terang itu Berubah jadi warna hitam Nah jadi nyaman ya teman-teman Nah kita naik sekarang ke atasnya Ini banyak banget tangga-tangga yang harus kita lewati Jadi Bener-bener harus dalam keadaan pit Kaki pun harus kuat Nah pemandangan dari atas ini Gak kalah menakjubkan ya teman-teman Ini tuh pemandangannya Langsung menuju Ke sebelah tadi Aku yang jalan-jalan yang ada monyetnya itu ya Nah kemudian kita keluar Ke pintu keluar ke sini Ternyata pintu keluar ini pun Pemandangannya itu Bener-bener indah banget Di Bali tuh Sepertinya tidak ada pantai yang gak indah ya teman-teman Ternyata pintu keluar ini Nah kita gak bisa lama-lama disini Karena memang udah sore juga Kalau orang-orang disini Memang mereka kesini tuh Tujuannya sore Untuk melihat tari kecak Kalau kita enggak ya Mau langsung pulang Karena masih mau silaturahmi Ke rumahnya teman suami Rumahnya itu kebetulan Ada di daerah Bali ini Di perumahan katanya Kita mau menuju ke sana Udah di serlok juga Tempat lokasinya gitu Jadi ke Bali itu Silaturahmi plus jalan-jalan Silaturahmi keponakan Kemudian Silaturahmi juga Ke temen-temennya suami Karena suami dulu kan sekolahnya di Jawa Ya teman-teman di Jawa Timur Jadi banyak orang-orang Bali juga disini Nah tadi kita naik tangga ke atas itu Nah ini orang-orang pada berdatangan ya Menuju ke tempat nonton tari kecak Ini udah mau maghrib Sekitar jam 5 Jam 5 udah penuh Tari kecak itu jam 6 Nah aku di Bali 3 hari Hari pertama hari Senin Dihabiskan Silaturahmi Dengan di rumah saudara Di rumah ponakan itu Istirahat juga Nah kemudian ini hari kedua Hari selasanya dipakai untuk jalan-jalan Nah ini tempat ponakan aku ya teman-teman Jadi suasananya seperti ini Ponakan aku itu tinggalnya di kampung Jawa ya teman-teman Jadi perkampungan muslim yang ada di Bali Suasananya pun sama seperti di rumah aku di Jawa Barat Tapi disini toleransinya bener-bener hebat banget di Bali ini Nah ini hari berikutnya Sebelum pulang ini di hari Rabu pagi Kita nyempetin dulu untuk beli oleh-oleh Di tempat oleh-oleh terbesar Yaitu di Krishna ya teman-teman Ini perjalanannya seperti ini Sepanjang jalan di Bali itu gak ada yang gak indah Jalan rayanya pun ini bener-bener indah Oh iya teman-teman Ada sedikit tips untuk teman-teman yang mau berpergian ke Bali Supaya lebih hemat gitu ya Nah kalau misalkan kita mau berhemat Liburan ke Bali Bepergiannya itu jangan di saat liburan Seperti aku ini Di hari kerja Aku datang hari Senin Selasa Rabu Kemudian bukan juga hari libur Jadi disini masih Kosong Jadi kita bisa menikmati Pemandangan yang begitu indah Tanpa banyak orang Nah kemudian Supaya murah lagi Jalan-jalan di Bali ini Kita memilih penginapan yang low budget gitu Banyak loh di Bali teman-teman Gak usah di hotel-hotel yang berbintang Di tempat-tempat yang biasa aja Nah kalau aku kan ada sodara disini ya Jadi nginepnya di rumah sodara Itu juga sama lebih ngirit Nah kemudian Kalau misalkan di Bali ini Supaya lebih irit Lebih baik naik Grab Daripada naik taksi Karena pengalaman aku Naik Grab ini dari rumahnya Ponakan Di Denpasar Utara itu Ke Krishna ini sekitar setengah jam teman-teman Naik Grab itu cuma Rp26.000 bertiga Eh Rp46.000 bertiga Tapi pas pulangnya kita naik taksi Ternyata harganya itu mahal Hampir Rp160.000 gitu teman-teman Jadi hampir berkali lipat Dari naik Grab Nah kalau untuk tempat perbelanjaan Di Krishna ini Harganya lumayan terjangkau Menurut aku teman-teman Banyak banget harga-harga yang Bisa dijangkau lah Sama kita Terutama ibu-ibu rumah tangga Yang selalu harus ngirit Dimanapun Nah ini lengkap juga ya teman-teman Super lengkap disini Aksesoris Pokoknya yang berlabel-label Bali Ada disini Nah kemudian Kalau misalkan kita mau ngirit Jalan-jalan di Bali Jangan lupa untuk selalu Bawa botol minum Jadi bawa botol minum sendiri Kemana pun Sediain aja di tas Kayak gitu Nah kunjungi tempat-tempat Yang gratis Tapi Walaupun bayar Menurut aku di Bali itu Gak terlalu mahal teman-teman Kemarin aja Masuk ke Apa Tanah Lot Kemudian ke Bedugul Juga sama Itu gak terlalu mahal Alhamdulillah ya Padahal tempatnya Indah banget Banyak-banyak Pariwisata Yang dateng Wisatawan yang dateng Tapi mereka itu Kayak seolah-olah Tidak mempermainkan harga Nah ini Tas-tasnya lucu-lucu banget Pengen diborong deh semua Tapi Karena memang Pulangnya naik pesawat Harus di Rem juga ya Teman-teman Karena kita kesini Tujuannya silaturahmi Nah ini lanjut Silaturahmi lagi Ke rumah Mertuanya Ponakan Ini di Perumahan Rumahnya itu Besar banget Dan yang paling aku suka Rumahnya Bersih banget Teman-teman Sepertinya Mertuanya Ponakan ini Cocok banget Sama aku Teman-teman Senang banget Sama kebersihan Nah ini lanjut Pokoknya ini Buru-buru Seharian ini Dari mulai belanja Juga belanja Yang cepet-cepet banget Karena waktunya Udah mepet Cuma ada waktu Satu jam Untuk belanja Oleh-oleh Kemudian Silaturahmi Ke rumah Mertuanya Ponakan Lanjut Aku ke Airport Karena takutnya Kesiangan ya Kita kan Gak tahu Karena Pas pulangnya ini Aku Mau mencoba Naik Garuda Teman-teman Mau nyobain Gimana rasanya Naik Garuda Jadi kita datang Lebih awal Supaya Tidak Lari-larian Karena yang aku lihat Ada di bandara Sampai di Sampai petugas Lari-larian Kayak gini Ini tuh yang Kesiangan Jadi Garuda itu Memang on time Cityling juga sama Kemarin On time banget Karena masih sama Cityling sama Garuda itu Nah Ternyata Tidak menunggu lama Lanjut Masuk ke pesawat Jadi pesawatnya itu Bener-bener on time Nah disini Kita mulai Masuk ke Pesawat Ini pertama kali Aku naik Garuda Gimana rasanya Naik Garuda itu Apakah lebih nyaman Karena harganya juga Lebih mahal loh Teman-teman Dan ternyata Pas dalamnya itu Wah bener-bener Nyaman ini pesawat Ini pesawat Udah mau terbang Disini Aku sengaja Pengen Nge-videoin Terbangnya itu Teman-teman Jadi si pengalaman terbangnya itu Pas Naiknya itu loh Teman-teman Ternyata 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 Nah ini kita udah Mulai pesawatnya Meninggi Udah Terlihat Lampu-lampunya itu Berkerlip Makin kecil gitu ya Teman-teman Ternyata Subhanallah Masya Allah Di atas Langit Melihat ke bawah itu Indah banget Sengaja Perjalanan malam Supaya nanti Pas nyampe ke Jakarta Itu gak macet Soalnya Jakarta Kalau siang hari Macet banget Nah ini Di atas Langit Makin gelap Karena memang Perjalanan malam Jadi Mungkin Cuaca juga Tidak menentu ya Teman-teman Jadi pas di atas itu Banyak banget Guncangan-guncangan Padahal pesawatnya ini Bagus banget Alhamdulillah Ini sekitar Jam Sembilan Lewat Kita udah nyampe Ke Jakarta Dengan selamat Ini di bandaranya Dari kedatangan Menuju ke luar Kalau di Soekarno itu Bandara Soekarno itu Luas banget Jadi jalannya itu Jauh dari Pesawat Ke Apa Ke parkiran Disini aku lanjut Di jemput Dan ini keadaan Jakarta di malam hari Aku masih melek Masih bisa ngerekam Gitu ya teman-teman Dan selanjutnya Tidak bisa ngerekam Apa-apa lagi Langsung tidur Karena udah ngantuk juga Kemudian udah kangen Anak Kangen rumah juga Alhamdulillah ya teman-teman Bisa selamat Sampai rumah Terima kasih teman-teman Yang selalu ngikutin aku Dari awal sampai akhir Mudah-mudahan Selalu ada Mangfaat yang bisa diambil Sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih erine selamat menikmati